Banyak individu yang mengklaim bahwa Gunung Arjuno Jalur Purwosari menjadi salah satu jalur pendakian yang paling mendebarkan. Gunung Arjuno memiliki reputasi mistis yang tertanam secara kental. Sama halnya juga dengan reputasi Gunung Lau dan Gunung Kawi di dalam dunia pendakian. Nuansa magis di jalur ini amat terasa ketika melewati undakan batu-batu bersejarah dan jalur ini dikenal sebagai pendakian spiritual. Situs peninggalan kerajaan Majapahit dan tempat-tempat pemujaan bisa ditemukan di sepanjang jalur pendakian. Walaupun jalur ini terbilang panjang dan akan melelahkan, namun dengan melewati jalur ini, para pendaki akan mendapatkan pengalaman yang unik dan berkesan lain dari yang lain. Di dan di tidur ini. Sudah oke. Digoyangin ya? Gue digoyang. Beda biduan. Kayak angin dong Oke guys, kita lagi ada di Gunung Arjuna Jalur Purwosari Nah, ini bentar lagi kita bakalan siap-siap Nah, di atas itu bakalan dingin Tapi gue udah ada persiapannya nih Nih, Nutrisari Wedang Bajigo Kemasannya praktis, jadi gampang banget Buat dibawa kemana aja Kita sekarang berada di pos Tambak Sari ya Desa Tambak Sari Eh, Dusun Tambak Watu Desanya Tambak Sari Kecaman Rokurati, Kabupaten Pasuruan Kita nanti ke Puncak Arjuna Yang jalurnya yang ini di sini Yang putih ini Yang merah ini jalur Lawang Yang ini jalur Tretes Yang ini jalur Canggar Jadi yang kita jelaskan nanti Igalera yang Purwosari Oke Dari Purwosari Ke Puncak Arjuna Ada tujuh pos pendagian Pos satu namanya Rwondo Bugo Pos dua namanya Tampuono Pos tiga namanya yang Sakri Pos empat namanya yang Semar Pos lima namanya Manggutoromo Pos enam namanya Sepilar Pos tujuh namanya Jawa Diba Tapi di Pelawang baru Puncak Jadi kita jelaskan satu persatu Ia sama-sama hati-hati Sukses selalu Pak, makasih pak Tunggu kendagian bersama ya Terima kasih Kita naik bersama, turun bersama Oke Waktunya kita naik Ojek, kita ke bawah satu Gas Ini berat dia Ini semua Semua ke bawah sendiri Oke, siap pak Gunung Arjuna merupakan bagian dari kompleks gunung berapi Stratovolcano Arjuna Wilirang Yang mencakup beberapa puncak gunung berapi di Jawa Timur Gunung Arjuna adalah gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur Setelah gunung Semeru dan gunung Raung Yang memiliki ketinggian 3.339 mdpl Jalur pendakian Arjuna Tambak Sari atau Purwosari Adalah salah satu jalur yang populer untuk mendaki gunung di Jawa Timur Jalur ini menawarkan pengalaman mendaki yang menantang Namun juga menyuguhkan keindahan alam yang memukau Di awal perjalanan kita akan melewati pemukiman Setelah itu masuk melewati perkebunan kopi Tidak jauh dari parkiran, disitu ada Goa Ontobugo Situs Ontobugo ini berada di ketinggian 1000 mdpl Situs ini terlihat seruk kecil di bawah bukit batu Atau masyarakat disini menyebutnya sebagai Goa Nama Ontobugo diambil dari seseorang lelaki yang melakukan ritual disana Ia bermimpi bertemu Dewa Ular Besar bernama Antaboga Dari situlah nama Ontobugo diambil Ornamen Goa Ontobugo ini bersisik menyerupai ular Selain itu juga terdapat meja untuk menaruh sesaji atau sesembahan Menurut legenda, Dewa Antaboga atau Ontobugo ini Memiliki tugas penyaga bumi dan dianggap Dewa Penguasa Dunia Bawah Jadi kita sekarang mau naik Arjuna lewat Purwasa Hari Yang kebetulan jalurnya terkenal dengan banyak peninggalannya Nah disini Belang mau jelasin untuk estimasi perjalanan kita Ke campsite kurang lebihnya 5 jaman Oke guys sebelum kita mulai pendakian kita berdoa dulu Semoga kita bisa diberikan keselamatan Dan dua tiga Arjuna Sekarang jam 9.44 ini ketinggian 10.94 Kita mulai pendakian Belum segini sih Masih batu-batu gitu Oke ini di pos 1 itu namanya pos Ontobugo Tapi kalau ngeliat di video-video lama itu masih ada kayak berupa bentuk kayak goa gitu ya Ya kalau sekarang udah gak ada sih mas Jadi udah ketutup sama warung-warung Iya dan warungnya ada disini Ini liat nih Tuh Jalur ini sering dimulai dari desa Purwosari Yang dapat dijangkau dari kota Malang atau Batu Aksesibilitasnya relatif mudah Meskipun perlu perjalanan pendakian yang cukup serius Setelah memasuki kawasan pegunungan Selama pendakian Pendaki akan melewati hutan-hutan yang lebat dan beragam jenis tanaman Ingat ya Iis Gak boleh nyanyi Jadi kalau teman-teman yang belum pernah ketemu Iis Astaga Pak Ya Dia itu kalau dia udah nyanyi Pokoknya cuaca langsung berubah Kabut naik Terus langsung gerimis Jelek banget deh pokoknya Dia ini pengendali hujan Kenapa bisa kayak gitu sih? Sue banget bau lu kayaknya Tapi bener gak? Bener kan Andre? Bener Bener kan? Kemarin kita anterin dia ke stasiun juga hujan Nah iya kan? Dia nyanyi di mobil soalnya Lu, gue ketemu lu di Indovest Ketemu lu langsung gerimis Parah-parah Padahal hujan tuh membawa berkah loh Iya sih Tapi gak lagi kayak gini juga dong Jalur ini termasuk Masuk dalam kategori sedang hingga sulit Tergantung pada bagian mana dari gunung yang sedang didaki Terdapat sejumlah tanjakan curam dan medan yang berbatu Sehingga memerlukan fisik yang cukup kuat Dan persiapan mental yang baik Sebagian jalur ini juga memiliki nilai-nilai budaya dan spiritual Seperti pertilasan Atau tempat-tempat suci yang dianggap penting bagi masyarakat lokal Hal ini menambah makna mendalam bagi pendakian di Gunung Arjuno Tambak Sari Perjalanan dimulai dengan naik perlahan melalui hitam tropis yang lebat Ditandai dengan pohon-pohon tinggi Dedaunan yang warna-warni Dan suara burung berkicau serta daun yang beresir Jalur pendakian dilengkapi juga dengan jalan yang terawat baik Baru 600 meter guys Tinggian 1194 Oke ini jalur yang kita lewatin ini namanya jalur Purwosari Disini banyak banget peninggalan kerajaan Majapahit Jadi ada kayak candi-candi Nanti ada beberapa tempat yang mungkin bisa dijelasin Lebih detail ya sama Bella Dari pos 1 tadi kita start sampai ke pos 5 Itu kurang lebih sekitar 5-6 jam Nah tapi summitnya tuh di hari kedua Yang bisa lebih panjang Sekitar 7-8 jam Enaknya sampai pos 2 Jadi kalau kalian bawa kendaraan pribadi kayak mobil Sebenarnya tuh cuma bisa parkir sambil di basecamp Nah dari basecamp ke pos 1 itu kalian bisa pakai ojek Kecuali kalau kalian langsung bawa motor Nah dari motor itu bisa langsung parkir di pos 1 Dan rata-rata sih katanya Pendaki yang datang kesini ini Langsung startnya tuh dari pos 1 ya Mereka nggak start dari basecamp Ke basecampnya cuma registrasi aja Bayar simaksi, asuransi Tapi tetep mereka sisanya pakai ojek ke pos 1 Ini kan apa sih lah Masih kerja coy Gokil Woy, udah woy Saat ini ada beberapa jalur pendakian Gunung Arjuno Namun di saat video ini dibuat Baru ada 4 jalur resmi Di antaranya Tretes Purwosari Sumber Berantas Batu Dan Lawang Sementara jalur yang lain Belum resmi Sebagai gambaran Pendakian Gunung Arjuno Dianggap cukup menantang Dengan tingkat kesulitan menengah Medan pendakian melibatkan Tanjakan curam Medan berbatu Dan bisa berlumpur Terutama di saat musim hujan Di saat mendaki ketinggian yang lebih tinggi Medan akan menjadi lebih menantang Dengan jalan berbatu Dan tanjakan curam Yang menguji daya tahan dan ketekunan Dua katanya tinggal 1 kilo lagi Sebelum mencapai puncak Kalian akan melewati 7 pos Pos Ontobugo Tampuono Eyang Sakri Eyang Semar Makutoromo Sepilar Dan Jawa Duipa Pemandangan luar biasa akan menanti di puncak Dimana momen matahari terbit yang memukau Mewarnai cakrawala dengan warna oranye dan merah muda Menanti pendaki untuk mencapai puncak tersebut Disarankan untuk menggunakan jasa pemandu pendakian Karena kondisi cuaca yang berubah-rubah Dan potensi tantangan navigasi Normalnya Membutuhkan 3 hari 2 malam pendakian Dan pastikan menggunakan jasa guide Yang sudah paham akan jalur sehingga tidak tersesat Ini jalur Arjuno yang kita lewatin Purosari itu Dibilang yang jalur yang paling jauh ya Di antara semua Iya karena summitnya bisa 7 sampai 8 jam Mas Rikas Dari pos 5 Atau Mangkutoromo Oke dan kita bakalan nge-campnya di Di pos 5 Nah kenapa kita nge-camp di pos 5 Karena disini ada beberapa sumber air juga ya Iya betul Dan yang sumber air terakhir itu di pos 5 Jadi kalau misal dari pos 5 kita summit harus benar-benar bawa air yang banyak Mas Rikas Oke soalnya kalau nggak itu bisa payah banget tuh Iya karena udah nggak ada ini lagi sumber lagi sumber air Iya jadi tuh kalau kita malah dari start pendakian sampai ke pos 5 itu lebih pendek Daripada summit besoknya ya Dan disini juga banyak ini kan peninggalan-peninggalan kayak candi gitu ya Iya betul Jadi nanti di setiap pos Nanti bakal ada kayak sesajen atau dupa-dupa gitu Mas Rikas Jadi nanti kalau misal nyium bau-bau gitu Nggak jangan kaget gitu lah Oke oke Yang bikin merinding biasanya Gue sampe ditanyain gas Apa tuh? Kalau lu masih di belakang gue Sampai bisa nyusul Eh gue inget diri gue langsung mundur Oh Disitu pos 2 nya Nanti kita harus Nanjak ke sini Terus belok ke kiri Dikit lagi pos 2 guys Semangat-semangat Lanjakan sudah mulai nih Gak ingatan nih guys Basecamp pendakian Arjuno Jalur Purwosari Terletak di desa Tambakwatu Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Untuk mencapai basecamp Kalian bisa menggunakan informasi berikut ini Setelah beberapa jam mendaki Para pendaki mencapai area istirahat pertengahan Dimana mereka dapat istirahat Mengisi ulang persediaan air Dan menikmati cemilan Area istirahat ini dilengkapi dengan fasilitas dasar Seperti bangku Tempat berteduh Dan sumber air mata air alam Oke Pos 2 guys Guys Pos 2 Sekarang jam 10.45 Ketinggian 1395 Udah nyampe di pos 2 Kita udah jalan 1 jam 1 menit Nah jadi mas Rikas Ini kita udah di pos 2 Atau yang disebut pos Tampono Atau bisa juga situ Serah Tahu Nama lainnya tuh Nah di pos 2 ini Disini ada petilasan yang sekutrem Yang dua rapala Sama biasa Di sebelah sana nanti Nah jadi pos 2 ini Banyak banget Orang yang terakhir tuh Berjarah kesini Yang rutenya masih bisa dijangkau sama motor Oh makanya tadi motor lalu-lalang Banyak sampai sini ya Betul mas Rikas Jadi di pos 2 ini Masih banyak sih disini Kalau misalnya pos 3 Pos 4 Pos 5 Biasanya cuma beberapa doang sih mas Oke Ya yang paling banyak disini Karena disini tempatnya Masih nyaman Dan masih terjangkau Sama warga-warga juga Oke dan ini tempatnya Yang dipakai salah satunya Buat untuk Diara Diara Misi pak Ngeliat-liat ya pak Misi Dulu yang kayak bangunan ini Belum ada semua nih Belum Di belakang gue ini juga belum ada Ya ini dulu masih pon-pon nih Sekarang udah banyak tondokan Kalau ngeliat dari jumlah pondokan Yang udah ada sekarang sih Berarti tempat ini laku bro Iya Iya kan Segini banyak soal ya Kayak ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Sampai 7 Berarti yang datang disini Iya Dan jumlahnya gak sedikit Berarti sampai ada segini banyak Nah kalau dulu disini masih Masih semak belukar gitu mas Belum ada jalan gini Sedang kunti tuh ada di pos 2 Betul Jadi dari tempat pos tadi yang warung Harus lewati jalan ini ke bawah Iya tinggal ngikutin jalan Dan dipercaya mempunyai khasiat Betul Mau cari jodoh Mau dapet keturunan bisa Oh gitu Tergantung kepercayaan masing-masing ya geng Iya Iren untuk apa Ren? Gunanya Ren? Semoga semakin banyak berkah aja ya Iya oke Jadi kalau buat yang orang buat wisata religi Itu dari parkiran mobil Bisa naik motor langsung sampai ke pos 2 Oh dia kayak bak ya Iya sekarang udah dibuat bak Oh gitu Baru tau Si muka Biar depan muda Iya Kamu liatah Sendang Dewi Kunti adalah salah satu tempat istirahat Yang terkenal di jalur pendakian Gunung Arjuno Letaknya berada di pos 2 jalur ini Sendang ini memiliki makna khusus dalam mitologi Jawa Karena dipercaya sebagai tempat mandi Dewi Kunti Salah satu tokoh dalam cerita Mahabharata Sendang ini dikelilingi oleh alam pegunungan yang hijau Dan udara yang sejuk Sehingga sering dijadikan tempat untuk beristirahat sejenak oleh para pendaki Siapa tau kekasihat Tahun depan deh Tahun depan deh Amin Tahun depan amin Jadi kelihatan 20 tahun lebih muda Air yang mengalir dari sendang ini Dianggap sebagai air suci atau berkah Sehingga banyak pendaki yang mengambil airnya Untuk keperluan spiritual Atau sekedar mengisi ulang persediaan air minum Kita bagi orang di Indonesia Jadi kan kalau di Indonesia kan air jam-jam itu ada 7 di Jawa Timur Termasuk ini kan sama dengan air jam-jam juga Harus gak jauh-jauh sih Kalau yang dikete petilasan tadi Juga bisa ambil di situ Kalau kan dari sini pesatnya Oh disalurin pakai pipa Oh gitu Oh sumber airnya itu sebenarnya di sini Tapi supaya gak kotor orang mandi-mandi di sini Iya Sumber airnya sebenarnya dari sini Sambungin ke yang kolam tadi Di sini ya Pak ya Iya Gak boleh mandi juga di sini Oh iya pasti gak boleh mandi Lokasi sendang Dewi Kunti Memberikan pengalaman tersendiri bagi para pendaki Tidak hanya sebagai tempat untuk beristirahat Namun juga sebagai tempat Untuk menghayati kindahan alam sekitar Serta merenungkan makna mitologi Dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya Kopi Ini kan Kopi juga Gak Gak bilang tekesih enggak ya Gak 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 Gila-nya nanya Gila-nya baru kan Gila-nya keren Gila-nya baru Gila-nya baru Gila-nya Gila-nya Jok Gila-nya Jok Gila-nya Kan komen gak kemb Andang Gandang Tadang Iya di pos yang sama tujuhnya panjang panjang semua pos lima ke pos tujunya ini ada yang tinggalan yuk, menuju pos tiga ini kita baru break jam 11.51 kita lanjut lagi guys, tapi ini deket kok kata cuma 15an menit sampai sebenarnya jalur ke Arjuna itu ada dari Malang, Pasurua nah, Pasurua itu ada satu jalur yang belum diresmikan itu lewat Gumandar jadi dia masuknya pintu langit kalau lewat Gumandar itu ada air terjunnya mas oh, oke, tapi jalur yang Gumandar itu belum resmi? belum jadi gak bisa kesana cuma biasanya warlock-warlock doang sih yang nyari-nyari rumput gitu kalau Gumandar itu jalannya cuma 3-4 jam dari bawah udah sampai lembah kijang oke, nanti kapan-kapan kalau udah resmi kita cobain lewat jalur Gumandar bisa lihat air terjun juga oke, oke oke biasanya kalau udah ketemu makan siang semangat nih semuanya iya udah nih cemangat cuma 15 menit soalnya guys Sampai di pos 3 Oke ini udah nyampe di pos 3, sekarang udah jam 12, jadi kita rencananya bakal break soalnya nyampe ke pos berikutnya itu masih sekitar 1 jam 20 menit ini kalau koh ini, saya masih beruntung, kalau di mata Cija ini saya masih beruntung, saya masih beruntung kecil dia udah nyanyi, gawat dah, dia udah nyanyi, wah nah ini kita udah sampe di Eyang Sakri Mas Rikas, atau disini juga ada petilasanya Eyang Sabdo Palon nah Sabdo Palon sendiri itu kalau di dalam arti Jawa, itu dia bisa jadi pengajar yang baik atau dia pembawa kebenaran, nah dia juga terkenal tuh ajarannya tentang kesetiaan, pengorbanan, sama kesabaran gitu Mas Rikas disini banyak 3 petilasan gitu sih, ada beberapa Eyang, ada 3 Eyang disini, nah termasuk Eyang Sabdo Palon ini yang paling terkenal Mas Rikas mewah nih apa ke Del? makan semua ada ping-painnya makan makan ya selamat menikmati selamat menikmati oke ini sekarang jam 12.48, kita habis makan siang lanjut lagi ke pos berikutnya harusnya sih estimasi masih ada sekitar 2 jaman sampe ke pos 5 oke lanjut lagi jam 12.52 menuju pos berikutnya masak masih muda terbiasa lagi santai begelangi iya, berasa lagi asam asam sulfat lakmat dari area istirahat pertengahan jalur ini menjadi lebih curam seiring pendakian ketinggian yang lebih tinggi di daerah pegunungan lingkungan berubah dari hutan lebat menjadi lanskap yang lebih terbuka dengan pemandangan panorama lembah dan puncak-puncak tetangga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengguna Trojara warisan selamat menikmati Rumah pondokan Petilasan yang berada di jalur Arjuno Purwosari dari pos 2 ke pos 3 merupakan salah satu tempat istirahat dan titik penting dalam pendakian Gunung Arjuno Jawa Timur. Tempat ini terdapat pondokan yang biasanya digunakan oleh para pendaki untuk beristirahat menginap atau sekedar melindungi diri dari cuaca buruk. Pondokan ini sering disebut sebagai petilasan yang artinya tempat yang dianggap suci atau memiliki nilai spiritual bagi masyarakat setempat. Biasanya petilasan seperti ini terkait dengan cerita atau mitologi lokal yang melekat kuat di kawasan Pegunungan Jawa. Tetapi juga memperkaya perjalanan dengan unsur-unsur budaya dan spiritual lokal. Penggunaan kata petilasan juga mengisyaratkan bahwa tempat ini memiliki sejarah atau cerita tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Selain sebagai tempat istirahat, pondokan petilasan ini juga menjadi tempat bagi pendaki untuk menghargai alam sekitar dan merenungkan perjalanan spiritual mereka. Keberadaannya menambah nilai keunikan dan keistimewaan jalur pendakian yang tidak hanya menawarkan pengalaman alam yang luar biasa tetapi juga memperkaya perjalanan dengan unsur-unsur budaya dan spiritual lokal. Kepala Sutra selamat menikmati jangan sampai kayak yang di sumbing ya iya pelajaran berharga itu oke kalau lihat dari jam tangan ini masih ada sekitar 100 meter elevasi naiknya tapi jaraknya sekitar 400 meter miniumku 300 meter lagi guys semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 100 meter lagi kita sampai ke pos 4 pos yang semar itu udah pos berikutnya tuh pos 4 yang semar gimana? aman terkadang eyang bukan sayang oke sampai nih pos 4 pos yang semar sekarang jam 2.03 ketinggian 1761 udah nyampe di pos 4 pos yang semar kita udah jalan 4 jam 18 menit nah jadi mas rikas kita sekarang udah sampe di pos 4 jadi tempatnya yang semar kalau yang semarnya sendiri tuh di toko pewayangan jawa dia terkenal dengan ramalannya jadi dia termasuk bisa meramal masa depan nah kenapa ada yang semar disini? karena dia ngawasin si Arjuna mas rikas jadi kebetulan Arjuna tuh suka bertapa karena dia mau menambah kesaktianya si Arjunanya kelamaan bertapa jadi dewa-dewa di kayangan itu memutuskan eyang semar buat turun ngawasin si Arjuna ini ketika si Arjuna kekuatannya udah mulai besar dan itu malah jadi malah petaka buat alam semesta akhirnya eyang semar tuh kalau di ceritanya Jawa tuh dia ngambil dari bawahnya Arjuna tanahnya itu buat dibuang konon katanya kalau ceritanya orang-orang tuh dibuangnya itu jadi gunung penanggungan cuman kalau di cerita lain itu ada bilang gunung penanggungan tuh potongannya semeru jadi masih ada dua versi gitu dalam mitologi Jawa nama gunung Arjuna memiliki hubungan erat dengan tokoh Arjuna dalam cerita rakyat Pandawa V dari epik Hindu Mahabharata Pandawa V adalah lima bersaudara yang merupakan tokoh utama dalam kisah ini mereka adalah Yudhistira Bima Arjuna Nakula dan Sadewa cerita ini mengisahkan konflik antara Pandawa dengan saudara-saudara mereka dari Kaurawa dalam pertempuran besar yang dikenal sebagai perang Kurukshetra Arjuna adalah salah satu Pandawa yang paling terkenal dia dikenal sebagai pemanah ulung bersenjatakan busur Gandiva dan juga seorang satria yang sangat terampil dalam seni perang Arjuna terkenal karena kepandainya dalam berbagai seni bela diri kepahlawanannya serta ketulusan hatinya dia juga dikenal sebagai seorang yang sangat taat pada Dharma Menurut cerita rakyat lokal Arjuna diakini pernah melakukan meditasi atau memiliki koneksi spiritual dengan gunung tersebut sehingga memberikan gunung tersebut status keagamaan dan kebermaknaan yang tinggi dalam kepercayaan masyarakat setempat Dengan demikian gunung Arjuna di Jawa Timur dinamai sesuai dengan toko Arjuna dari Mahabharata sebagai penghormatan terhadap toko heroik tersebut dan mungkin juga sebagai simbol kekuatan dan spiritualitas yang diwakili oleh Arjuna dalam tradisi Hindu Oke sekarang jam 2.50 ketinggian 1.8.94 kita ada jalan 5 jam 6 menit 4,6 kilo sampai di pos 5 saat hari berlanjut para pendaki tiba di pos 5 yang terletak di ketinggian yang lebih tinggi dan pada hari berikutnya para pendaki akan bangun lebih awal untuk memulai pendakian terakhir ke puncak gunung Arjuna jalur akan menjadi lebih menantang dengan medan berbatu dan tanjakan curang yang membutuhkan navigasi hati-hati dan ketahanan salah satu cerita mistis yang paling terkenal adalah tentang macan putih makhluk mitos yang diyakini berkeliaran di lereng gunung Arjuna menurut legenda bertemu dengan macan putih dianggap sebagai berkah dan tanda akan datangnya kemakmuran selain itu gunung Arjuna sering dikaitkan dengan praktik-praktik spiritual dan ritual yang dilakukan oleh komunitas lokal dalam cerita rakyat Jawa gunung Arjuna sering dikaitkan dengan Dewi Sri Dewi Padi dan Kesuburan menurut legenda Dewi Sri tinggal di dalam gunung ini mengawasi panen yang melimpah dan kelimpahan pertanian di daerah tersebut para petani dan penduduk desa memberikan penghormatan kepada Dewi Sri melalui ritual dan upacara gunung Arjuna dianggap sebagai tempat suci dimana persembahan dibuat untuk menghormati Dewi Sri dan memastikan kesuburan tanah berbanyolIR tanah terima kasih dan berbanyolir berbanyolir selama terima kasih hai 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 sabi kidomani hahaha ngakak deh jadi jangan ngiri gitu dong jangan ngiri gitu dong jangan iseng nyanyi satu lagi satu dua ya oke Gunung Arjuna dipercaya dihuni oleh roh pelindung atau makhluk-makhluk mitos menurut cerita rakyat Jawa penduduk setempat dan orang-orang pribumi memiliki cerita tentang pertemuan dengan makhluk gaib dan pengalaman mistis selama pendakian mereka Ziarah dan persembahan umum dilakukan di tempat-tempat suci di sepanjang jalur pendakian mencerminkan hubungan spiritual antara penduduk setempat dan gunung tersebut tampa tenuk mengatakan Udah mulai berasa dingin guys Karena sih kita nyeduh wedang dulu Yuk Selamat menikmati Mantep guys Kalau coca lagi dingin kayak gini Paling pas minumin ini Wedang bajigur Paduan rasa santan dan pandannya Menurut gue pas banget Nah sekarang Badan gue udah berasa lebih hangat Kalian cobain deh Yang gue suka dari minuman ini Itu gampang banget buatnya Langsung seduh Langsung hangat Dan Nih yang gue suka nih Packagingnya modelnya kayak gini Modelnya praktis Dan juga higienis Kalau kalian mau nyari Gampang banget Di warung-warung terdekat Juga ada Nutrisari wedang bajigur ini Dibuat dari rempah asli Indonesia Buat kita yang aktif dan hobi Melakukan kegiatan outdoor kayak gue Nutrisari wedang bajigur ini Cocok banget buat kita Sebetulnya gak cuman buat aktivitas outdoor kok Dingin-dingin diminum di rumah Juga enak Selain enak dan bikin hangat Minuman ini juga bisa membantu Jaga daya tahan tubuh kita Karena mengandung vitamin C Dan juga vitamin D Buat variasi Biasanya gue stok juga rasa yang lain Wedang bandrek Yang ini Rasanya jahe merah dan gula aren Gak kalah enak sama yang bajigur Gue bangga bisa menikmati minuman yang khas Indonesia banget Kita mau surprisein Kak Rikas Yuk Selamat ulang tahun Kami ucapkan Selamat ulang tahun Thank you Sekali-sekalinya ulang tahun di gunung Terima kasih Terima kasih Teman-teman, ini aku ucapin Thank you Udah prepare dengan ngasih surprise Udah lewat beberapa hari tapi Soke masih berday week ya Berdaynya 7 hari 7 malam Kayaknya perasaan tiap hari Tiap lilin terus deh Gak berhenti-berhenti Alright, make a wish lagi Okay Thank you guys Happy birthday Thank you Ini udah bisa makan Ini udah bisa makan Lalu bisa lihat Lalu bisa lihat Iya Lalu bisa lihat Lalu bisa lihat Lalu gue dari tanggal 7 Gue mese-mese Kasian juga hidup gue ya Gini amat Buat nak bunuh goang Udah jadi tetang potong aja gitu Udah kerjanya gitu Di gunung ya Aku buka buat OT nih sekarang Iya Sekarang Wih, mantap Makan guys Apa nih, tom yum-nya Tom yum-nya Tom yum-nya Guys Nasi-nasi Ini sekarang Kita jam 1.14 Kita lagi Breakfast dulu nih Ini ada Kacang hijau Sama ada Energen Udah siap Samit belum? Udah Selamat pagi teman-teman Selamat pagi Sekarang kita akan Samit ya Untuk estimasinya Kurang lebih dari sini 5 sampai 7 jam Paling lambatnya 7 jam ya Jadi nanti Oke, sekarang jam 2 lewat 02 1895 Tinggiannya Kita start samit Ready guys? Ready Ready Oke, hati-hati dalam langkah ya Ini perjalanan masih jauh Kita masih ada sekitar 4 kiluan Sampai ke Puncak Ogalagil Let's go guys Mitos yang tidak asing lagi Adalah mitos gamelan ngunduh mantu Mitos ini erat dikaitkan dengan Kerajaan Majapahit dan Singosari Yang terletak di sekitaran Gunung Arjuna Suara yang muncul seperti sedang berlangsungnya Upacara pernikahan dalam adat Jawa Timur Menurut kepercayaan yang beredar Suara gamelan yang muncul tiba-tiba ini Dianggap sebagai sisa-sisa dari masa kejayaan kerajaan tersebut Ini pun dianggap sebagai pesan dari masa lampau Yang masih hidup di tengah hutan dan pegunungan Gunung Arjuna Sampai detik ini Sumber suara gamelan masih menjadi subjek pembicaraan dan penelitian Ada beberapa teori yang mengusulkan Bahwa suara ini mungkin berasal dari reruntuhan istana Atau kuil-kuil kuno yang masih tersembunyi di dalam hutan lebat Ada pula keyakinan bahwa suara gamelan ini Bukan dari sekedar sisa-sisa sejarah Melainkan juga dari acara ngunduh mantu bangsa jin Mereka dapat membawa pendaki yang tidak waspada ke dalam dunia beda alam Yang menyebabkan mereka hilang dan tersesat di dalam hutan Menurut cerita rakyat Jika seorang pendaki mendengar suara gamelan yang gaib ini Maka sebaiknya tidak lagi melanjutkan pendakian Dan segera turun dari gunung Terima kasih telah menonton! Jam 3.04, ketinggian 22.92, sampai di pos 7 Jaraknya 5,64 kg Gunung Arjuna dipercaya dihuni oleh roh pelindung Atau makhluk-makhluk mitos menurut cerita rakyat Jawa Penduduk setempat dan orang-orang pribumi Memiliki cerita tentang pertemuan dengan makhluk gaib Dan pengalaman mistis selama pendakian mereka Ziarah dan persembahan umum Dilakukan di tempat-tempat suci di sepanjang jalur pendakian Mencerminkan hubungan spiritual Antara penduduk setempat dan gunung tersebut Mitos seputar Gunung Arjuna bukan hanya sampai disitu saja Konon katanya Terdapat sebuah pasar yang tiba-tiba muncul di malam hari Dan akan hilang di keesokan harinya Para pendaki juga sering mendengar suara-suara Seperti keramaian di pasar Ketika melakukan pendakian Tidak heran jika mitos ini benar adanya Karena konon katanya wilayah yang dianggap menjadi lokasi dari pasar setan ini Yakni berada di jalur sabana luas di Gunung Arjuna Alas Lali Jiwo merupakan hutan pinus yang tidak rindang Jika Anda mendakinya melewati jalur ini Jangan pernah memiliki niat buruk ataupun sombong Banyak yang percaya Jika memiliki niat buruk dan bersifat sombong Maka akan tersesat Bukan hanya tersesat Banyak yang percaya juga akan mendapatkan galuan dari penunggu hutan Setelah lepas pos 7 Jawa Dwipa Tidak ada lagi bonus menuju pelawangan Trek dengan kontur menanjak di tengah hutan pinus Akan berasa sangat panjang dan melelahkan Trek ini pun juga memiliki kemiringan yang terjal Disertai dengan trek tanah padat Ini adalah trek terpanjang yang mirip dengan bukit penyesalan Gunung Rinjani Dimana ketika sampai di atas Masih akan ada bukit yang harus didaki lagi Trek Gunung Arjuna bagian inilah yang paling menguras tenaga Jauh semangat semangat Masih 1 kilo lagi Sampai pelawangan Tuh mataharinya Rekat banget di belakang Koks Nah ini matahari udah keluar Mulai anget nih Tuh Yus meru Gileh Sangat banget Semat Gunung Arjuna memiliki hubungan sejarah yang erat dengan kerajaan Majapahit dan Singosari di masa lalu Pada masa kerajaan Majapahit Gunung Arjuna dianggap sebagai tempat yang sakral Dan sering dikaitkan dengan legenda dan mitos yang berasal dari kerajaan tersebut Gunung ini diyakini menjadi tempat meditasi dan pertapaan bagi para raja dan bangsawan Majapahit Termasuk legendaris seperti Raden Wijaya dan Hayamuro Selama masa Singosari Gunung Arjuna juga memiliki makna penting dalam upacara keagamaan dan ritual kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat Kaitannya dengan kebudayaan dan spiritualitas pada masa itu Terus mempengaruhi persepsi dan penghormatan terhadap gunung ini hingga saat ini Hubungan historis Gunung Arjuna dengan kerajaan Majapahit dan Singosari Tidak hanya menunjukkan pentingnya gunung ini dalam konteks sejarah Jawa Timur Tetapi juga mencerminkan warisan budaya dan keagamaan yang kaya di kawasan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di Pelawangan, ketinggian 3.112, jaraknya 8,22 Kilo. Puncak Gunung Arjuna disebut Ogal Agil karena signifikansinya dalam cerita rakyat dan mitologi lokal. Ogal Agil dalam istilah bahasa Jawa yang diterjemahkan menjadi The Agile Eagle dalam bahasa Inggris. Nama ini bersifat simbolis dan mencerminkan karakteristik yang terkait dengan puncak, serta peranannya dalam lanskap budaya di wilayah tersebut. Dalam mitologi dan cerita rakyat Jawa, elang sering dihormati sebagai makhluk yang kuat dan megah yang melambangkan kekuatan, kecepatan, dan kebebasan. Nama Ogal Agil juga dapat mencerminkan signifikansi budaya elang dalam tradisi dan kepercayaan Jawa. Kadang-kadang, elang dikaitkan dengan roh penjaga atau makhluk ilahi, dan kehadiran mereka dipercaya membawa berkah dan perlindungan bagi tanah. Memberi nama puncak Ogal Agil mungkin membangkitkan kualitas-kualitas ini, serta menekankan alam yang mengagumkan dari puncak tersebut. Secara keseluruhan, nama Ogal Agil menambah misteri dan daya tarik puncak Gunung Arjunur. Ini menjadi pengingat akan kekayaan mitologi, cerita rakyat, dan tradisi yang melingkupi Gunung Megah ini di Jawa Timur Indonesia. Selamat menikmati di Jawa Timur Indonesia. Selamat menikmati di Jawa Timur Indonesia. Setelah beberapa jam mendaki, para pendaki mencapai puncak Gunung Arjuno, di mana mereka dihadiahkan dengan pemandangan panorama yang memukau di sekitar lanskap. Secara keseluruhan, mendaki Gunung Arjuno Purwosari menawarkan pengalaman yang menantang, namun memuaskan di tengah keindahan alam yang menakjubkan dan signifikansi budaya. Selamat datang di Arjuno. Sabri Gangs. Sabri Gangs. Sabri Gangs. Sabri Gangs. Hehehe. oke 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 sekarang jam 7.39 Ketinggian 3342 Nyampe di puncak Arjuno Setelah perjalanan 8,63 KM 10 jam 50 menit Akhirnya Nyampe juga ini Para pejuang Hehehe Pejuang nasi goreng Makan dulu Ki Yeay sampai Sampai Selamat 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 menikmati 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 boleh boleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati